Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Baik lagi di channelku, Oktadi Nah, kali ini aku mau review Jadi aku tuh dapet kiriman ikan bakar khas Kalimantan Nah, nanti aku mau review Gimana rasanya Karena ikan bakarnya itu tuh masih Dibakarnya itu di dalam bambu Tapi sebelum itu Kalau memang teman-teman baru bergabung disini Selamat bergabung, jangan lupa di subscribe ya Terima kasih 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 Wow ini ikannya segera gini ini ikan bakarnya ini panjangnya 1 meter panjangnya 1 meter beratnya 1,1 kilo jadi kebayangkan panjang banget ini gak muat jadi ini aku agak melengkungin gitu sekarang aku mau cobain ini aku makannya pake nasi ya biar kenyang ini bagiannya aku mau ambil sambalnya ini bumbunya ya sekarang kita cobain ikan bakarnya ini aku cobain ikannya dulu ya tanpa nasi bumbunya kerasa banget dan ini bener-bener gurih pedes tapi gak terlalu pedes gurih banget gurih-gurih pokoknya rasanya gurih banget jadi ternyata tuh ikan bakar yang dibakar di dalam bambu tuh rasanya tuh emang gurih-gurih banget dan ini juga bener-bener mateng ke dalamnya gitu kan enak kita ini aku makan pake nasi enak banget ini ikannya gede banget jadi cukup untuk makan satu keluarga ini cukup banget kalau porsinya tuh jumbo tapi aku gak tau ini jenis ikan apa gitu maksudnya namanya ini ikan apa ini aku aku gak tau tapi yang jelas ini emang panjang ini sampe gak muat terus aku lengkungin gitu di tempat beneran enak aku tuh baru ngerasain ini ikan bakar yang di dalam bambu gitu bakarnya dan ternyata emang enak enak beneran gak bohong bener gurih gurih banget terus ini tuh masih ada daun pisangnya gitu jadi di dalamnya tuh diselipin daun pisang tuh ini ini tuh daun pisang gak tau kok ini fungsinya untuk apa tapi yang jelas ini daun pisangnya gede juga sih ditaruh di dalam bambunya jadi dibakar sama ikannya tuh ini ini daun pisang gak gak tau aku fungsinya ini untuk apa atau mungkin biar nambah rasa mungkin biar lebih sedap gitu kan aku mau ambil lagi dagingnya ini ternyata enak beneran enak banget yummy jadi ini tuh gak terlalu pedas jadi kalau kita makan buat satu keluarga terus ada anak-anak juga sih sebenarnya ini bisa dimakan karena ini memang merah tapi gak bukan pedas cabai gitu atau merah yang bener-bener rasanya pedas gitu gak ini pedasnya masih bisa dimaklumin ada rasa pedas-pedas gitu cuman gak terlalu ini gurih lebih ke gurih terus ada rasa asin ngikit tapi enak gitu dan memang cocoknya tuh dibuat makan sama nasi kalau digadoin gitu atau dimakan ikannya aja tuh ini kurang ya karena ini kan bumbunya tebal banget rasanya jadi kalau kita makan tanpa nasi itu menurut aku tuh kurang memang ini kan cocoknya buat lauk untuk lauk makan gitu karena emang rasa bumbunya yang bener-bener tebal gitu kan ini aslinya enak banget hmm 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 ini beneran enak banget ikan bakarnya enak banget ikan bakarnya nah jadi tuh ikan bakar dalam bambu itu emang beneran sedap banget juga ini di dalamnya tadi masih ada daun pisangnya ditaruh di dalam bambu jadi dimasak sama ikan terus rasa dari bumbunya itu tuh gurih-gurih tapi nggak terlalu pedes dan juga rasanya tuh tebel gitu jadi cocok buat dimakan pake nasi gitu nah jadi sekian dulu ya review aku mengenai ikan bakar nah jadi segini dulu ya teman-teman video dari aku kalau kalian suka sama video aku jangan lupa di klik tombol like di komen komen yang positif ya teman-teman dan juga di subscribe nah buat yang belum di subscribe atau yang baru bergabung silahkan di subscribe supaya nggak tinggalan update video dari aku oke see you the next video bye 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 selamat menikmati